Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaedah Game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Untuk kali ini cuy ya, gue mau kasih tau kalian Sedikit review Update 4.2 besok hari Rabu Dan mungkin Untuk pre-update nya bakal dibuka hari Senin besok Oke gini deh seperti itu Apa saja yang bakal muncul di update 4.2 ini mari kita lihat Bareng-bareng cuy ya Oke cuy, ini dia Kita sudah ada di webnya Nanti juga ada videonya di Youtube Kalau kalian mau nonton nanti ada linknya Gue share cuy ya Pasti kalian udah nonton cuy lah Gue jauh dah masa pelan belum cuy Oke ini dia Temanya untuk kali ini Ini air-air gini cuy ya Purina cuy ya Ini si Artsondendron nampaknya mau keluar cuy Oke kita langsung aja geser ke bawah Bodo amat bagikan moral Nah ini dia Ada karakter baru nanti di update 4.2 itu ada 2 fase cuy Untuk event karakternya cuy ya Pase pertama itu Ada Purina Si Artsondendron Sudah kita tunggu-tunggu cuy ya Kita bawah gacha nanti Sama ada Baizu cuy Untuk fase pertama nanti ada Purina Sama Baizu cuy ya Kalian ingat-ingat Kemudian di fase kedua Nanti ada si Chino Sama si Ayato cuy ya Chino ini dia Sama si Ayato Mantap banget Dan ada bintang 4 baru cuy Si Carolet Ini yang udah Sering kita lihat di Artsond Quest Ternyata Dia baru keluar Di update 4.2 ini Mantap banget Ini pengguna Cryo cuy ya Ini kayaknya Seorang support cuy ya Tapi lumayan ini bagus banget Oke kita coba lihat videonya Gue sepil sedikit Oke ini untuk Purina cuy ya Nah kalian bisa lihat Dia adalah Artsondendron Dan nampaknya cuy ya Ini dia bakal Jadi seorang support cuy Support mantap banget Karena Nanti ultinya itu Ngebuff temen-temen kita cuy ya Dan untuk skillnya Dia ngeluarin kayak gini cuy Kita langsung lihat aja Oke ini untuk basic attacknya Dan skillnya cuy ya Kalian bisa lihat Dia ngeluarin Temen-temennya cuy ya Nah itu boneka Apa namanya Gue juga belum tau cuy ya Pokoknya dia bakal nyerang Entah ini nanti Berdasarkan HP Atau attack Atau elemental mastering Mungkin gak tau cuy ya Oke ini untuk skillnya Dia ngeluarin Boneka-bonekanya lah Kayak gitu cuy Kemudian untuk Ultinya Ultinya itu Bakal Ngeluarin Lagi kayak gini Ada buff pohnya cuy ya Di bagian layar Juga ada Gelembung-gelembung Airnya gitu cuy ya Mantap banget Ini pohnya Dia ngebuff cuy Entah ngebuffnya Berdasarkan HP Atau apa Gue juga belum paham Pohnya ini bakal ngebuff Dan kayaknya bakal OP banget Gak tau kalau digabung Sama dendro Kayak apa Nanti kita coba cuy ya Ini kalau sama cryo Jelas Bagus banget cuy Oke itu untuk ultinya Dan selanjutnya Si Purina ini Si dendro Eh dendro hydro archon Ini juga punya Passive skill Nah dimana Passive nya itu Yang pertama kayak gini cuy ya Ini yang kemarin Nah apa ini namanya ya Skill ikan cuy ya Skill ikan Pokoknya pas kita nyelam Attack nya kan udah patent cuy ya Nah kalau Untuk Purina sendiri Itu bisa kita adjust Atau mungkin Attack nya Itu berdasarkan Dari stat nya Purina cuy Kira-kira seperti itu cuy ya Jadi bisa lebih sakit lagi mungkin cuy Dan satu lagi Pas kita ngeluarin skill Nah ini pasifnya Kita bisa jalan di air cuy ya Untuk Purina Mantap banget Bisa jalan di air Ya Lumayan kepake Gak kepake sih ya Rada aneh juga cuy Oke gak apa-apa Itu ya Namanya juga archon ya Harus bisa segalanya Gitu cuy Oke itu untuk Purina Selanjutnya Untuk Karakter baru Charlotte cuy ya Charlotte itu adalah cryo Kita langsung lihat aja Nah ini dia si Charlotte cuy ya Dia adalah seorang jurnalis Untuk basic attack nya Kayak gitu Kalian bisa lihat Dia pake kameranya cuy Kameranya bisa ngedamage gitu Hebat banget cuy ya Dia seorang jurnalis Nah itu dia Basic attack nya seperti itu cuy Kira-kira cuy ya Kemudian untuk Skill satunya Dan untuk skill satunya Ini hampir sama kayak Nahida ya cuy ya Ini Ambil kamera cuy Kalau ditahan itu Bakal ngeker kayak gini Kalau dipencet doang itu Cuma moto satu kali gitu doang cuy ya Mantap banget Ini gak tau nih fungsinya Bakal kayak Nahida atau enggak cuy Ini buat ulti nya Kalian bisa lihat Ada kamera cuy ya Dia senjatanya kamera ternyata cuy Ya bagus ini Buat combo sama hydro Kayaknya bagus cuy ya Dan itu cuy ya Untuk skill Dan ulti Sama basic attack nya Kemudian ada pasif nya juga Oke ini untuk skill nya Emang gambarnya itu Lebih bening mungkin cuy Gak tau ini Kurang jelas juga Kameranya ini buat Pas kita ngambil kamera Ya kita lihat aja Nanti kalau udah ada gameplay nya cuy Mantap banget Oke Selanjutnya Karakter banner Pertama dafurina Sama baizu Ketambahan charlet cuy ya Untuk bintang 4 nya Mantap banget Ini untuk fase pertama Selanjutnya untuk fase yang kedua Oh lupa cuy Ada senjatanya dulu Buat senjatanya si kurina Ini dia Splendor of tranquil water Mantap banget Ini pedang cuy ya Ini sword Kayaknya bentuknya sword Ini untuk si kurina Mantap sekali cuy ya Selanjutnya untuk fase kedua cuy ya Ada Sino sama kami satu ayat cuy ya Udah gue kasih tau tadi Mantap sekali dan karakter bintang 4 nya Kagak ada yang baru Cuma di fase pertama cuy ya Oke Itu untuk bannernya cuy Oke cuy untuk selanjutnya Tentu ada Arcon quest cuy ya Ini quest Quest Arcon chapter 4 Bagian 5 Penyamaran sang pendosa Ini cuy ya Ini bakal nyeritain apa lagi cuy ya Waduh mantap banget Quest Arcon Ya pokoknya quest Arcon itu quest yang paling gua nanti-nanti cuy Suaranya ceritanya itu Bagus saling bersambung gitu cuy ya Oke Itu untuk quest Arcon Bakal muncul lagi Kemudian ada beberapa Tempat lagi yang bakal muncul cuy ya Nah Ada map baru cuy Kalian bisa lihat area baru Morte Regen Ini kalau kalian pernah Lihat Di sekeliling Fontaine Itu ada menara cuy ya Nah itu dia yang bakal kebuka Menara ini cuy ya Mantap sekali Nah setelah itu Masih ada satu lagi Ini Ah area baru Erinyes Forest Gak tau ini disebelah mananya cuy ya Pokoknya ada 2 map baru Yang bakal muncul cuy Mantap banget ya Oke Ada videonya cuy Kita coba Lihat Oke cuy Ini untuk Map barunya Ini map yang kedua Tadi cuy ya Map yang bagian Atas Pokoknya yang di hutan cuy Yang bukan yang menara ini Wah mantap banget Ini Waduh Ini udah gak sabar gue cuy ya Ini pasti ada quest yang sangat menarik sekali Dan pasti banyak hal-hal baru lagi cuy Ini kayak di Sumeru ya Ini mungkin lokasinya Rada deket Sama Sumeru cuy Karena Kayak tatanan geografisnya itu Rada mirip cuy ya Oke Mantap banget Ini kayak pohon beringin di alun-alun cuy Kayak di alun-alun Asyalaun asyalaun asya Allah Oke Nah ini dia Ada Teka tepi baru cuy ya Ada puzzle baru Ini hampir sama kayak Efek weathering yang merah itu Di Sumeru itu cuy Ini hampir sama ya Nah kalian bisa lihat Ini yang di dasar laut cuy ya Maksudnya yang di dalam air Oke Nah Ya kan kayak efek weathering cuy Nah nanti mengudar Nanti ada apa Ini kita suruh dorong gitu cuy ya nah kesono oke dilembung cuy dan untuk di darat juga ada lagi cuy ya nah kayak gini kita suruh ngapain disuruh mokul mungkin cuy dimasukin kesono paling cita bener ya cuy dan ada juga lagi ini buat tuas ya oke kita nggak dikasih tahu terlebih lebih detail lagi ya paling nggak bisa buat gambaran untuk kita sih bila kalau udah menjelajah kesini nanti udah ada gambaran gitu ya agak kebingungan gitu cuy ini untuk map yang pertama cuy ya oke map yang kedua ini cuy yang ada di menara ah ini dia menaranya cuy mantap sekali entah ini nanti buat apa waduh ini banyak hadiah pasti pasti disini cuy ya kayak luksurius presius dan lain-lain dan ini menaranya sampai kebawah cuy ya tembus sampai kebawah mantap banget iya tembus sampai kebawah cuy itu masih disegel pintunya mungkin kita bakal disuruh masuk ke situ wuhh ini ya punya bagus ini cuy kayak Atlantis Atlantis yang terlupakan cuy ya kota yang terlupakan oke itu untuk kedua map barunya terus kita lanjut lagi ada apalagi yang baru oke cuy selanjutnya ini ada boss baru namanya adalah Aldeporing Narwal ini ikan paus berarti cuy ya dari namanya dari bentuknya juga ikan paus ini kayaknya bakal jadi ini cuy ah apa ini namanya ya weekly boss kayaknya cuy ya kayak kayaknya sih ini nanti ada videonya kita bisa lihat bareng-bareng cuy ya kemudian ada musuh lagi satu boss baru juga namanya adalah Hydro Tulpa ini entah buat weekly lagi masa sekali keluar dua weekly cuy mungkin bisa jadi sih cuy ya kan dari fontaine ini weeklynya belum ada yang kemarin gua pikir bakal jadi weekly ternyata kagak cuy ya cuma jadi boss biasa gitu cuy ya oke ada dua ya Aldeporing Narwal ikan paus kemudian satu lagi Hydro Tulpa kita coba lihat videonya cuy oke cuy ini untuk narwalnya ikan pausnya cuy wow gila ini kalau dari dilihat dari tempat-tempatnya ini cuy ini udah keluar dari map map Genshin cuy ya udah keluar taipat ini berarti weekly boss cuy ini weekly boss mantep banget ini paus gede banget cuy ya gila ini jalan di atas air atau gimana ini cuy oke kira-kira seperti itu penampakannya terus pas lagi berkelahi itu kayak gini cuy oke kayak gini cuy ya ini gak tau cara nyerangnya bagaimana cuy nah ini ada kayak gini nah kita bakal bisa ketelan cuy ya ini mungkin kayak perisainya atau apanya cuy ya jadi kita ketelan terus kita disuruh bertarung di dalam perutnya gitu cuy atau masuk ke dimensi lain gitu cuy ya nah kayak gini kita disuruh ngelawan lagi di dalam ngelawan musuh ponnya seperti itu kira-kira cuy oke mantep banget ini untuk weekly boss ya gua udah lebih yakin lagi tadi 80% sekarang 95% cuy 95% ini weekly boss oke mantep banget itu dia kemudian monster yang kedua ini dia namanya adalah hydrotulpa cuy ya human shape monster form from the algoritmem ya apalah ponnya ini dia yang bisa lihat ini tempatnya masih ada di ini hanya di map baru cuy ya dan ini bukan weeklynya cuy semoga tebakan gua benar kali ini cuy ini mungkin monster cuma buat asen furinya nanti cuy ya oh ini ada tempat ini lagi cuy ini pas di dalam komik itu cuy kalian kalo quest archon melewati cuy bagus itu lagi cuy ya oke mantep sekali dan itu tadi cuy untuk kedua monsternya yang baru cuy ya mantep banget oke untuk selanjutnya cuy kita gulir ke bawah lagi ini udah banyak sekali cuy ya dan ini ada event tentunya ini ada event baru cuy petualangan fantasi setel si tel si ini kita coba lihat ada videonya dikit cuy ya oke kayak gini cuy ya kita kita tunggu aja cuy ya ini kayaknya agak bagus sih atau mungkin ini pas ngepasti event mungkin cuy ya di event di konten cuy ini kayaknya bakal banyak ini cuy ya banyak event cuy kan bisa lihat satu event tapi banyak bagian-bagiannya gitu cuy maksud gua oke mantep juga ya ah iya cuy ya oke itu udah tadi itu event utamanya cuy ya untuk kali ini selanjutnya ada event yang lain kayak festival fungus oke kita suruh mendaliin fungus lagi pasti kemudian ada catatan eksperimen ini kita suruh ambil foto-foto biasanya ini temanya pengenalan gambar anti-kriminal ini kita disuruh foto para musuh-musuh nanti cuy ya terus ada kota kabut oke kota kabut kita masuk domain biasa berkelahi cuy ya ngalahin musuh oke itu doang sih udah selesai cuy ya mantep sekali berarti poin utamanya adalah gua ulangi lagi untuk update 4.2 besok ada tentunya karakter baru si Purina ini cuy ya dia bakal keluar kemudian ada karakter baru bintang keempat si Kerlet ya mantep banget dan yang lain untuk pas pertama cuy ya ini ada Purina kemudian bintang 5 nya satu lagi Baizu ya ini miler buat kalian yang mau dapetin silahkan kemudian untuk pas kedua ada Kamisato Ayato sama si Chino ya mantep sekali oke setelah banner karakter ada senjata baru tentunya punya Purina cuy terus ada lagi West Archon dan ada map baru tadi gua udah jelasin cuy ya ada dua lokasi baru yang bakal terbuka ada Morty Regen sama Airyus Forest cuy ya terus ada boss juga lagi ini nampaknya weekly boss namanya adalah Aldeco Ring Narwal sama satu lagi ini untuk Ascension aja cuy ya Hydro Tulpa mantep banget hehehe oke dan mungkin sekian aja cuy video kali ini untuk sedikit review update 4.2 Genshin Impact cuy ya mantep sekali buat kalian yang lupa tekan tombol merahnya klik like juga jika kalian suka video ini dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan tentang Genshin Impact oke bantap sekali yang terakhir makasih kita nonton ya bye